Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya menunboxing ini nih dari Mini GT, ini 5 year anniversary model isinya GTR R34 warna digital temuflobs purple yang coraknya kayak kotak ini ini cuma 9999 piece worldwide ini juga saya ngambil dari luar ya nomor 446 nih ya baru rilis minggu lalu ya termasuk cepat juga ya minggu ini udah nyampek di Indonesia kalau kalian nunggu PO-an mungkin bakal sebulan dua bulan lagi ya tapi ya kalau kena cut order juga kurang tau deh soalnya ini limited edition bisa jadi kena cut order sih tapi ya kalau kalian mau nunggu terserah ini di belakangnya seperti biasa caution dan warning ada hologram TSM model website dan medsosnya dan ya ini langsung kita bukain aja ya Mini GT seperti biasa meskipun barang limited tapi ya QC nya ya moga-moga aja aman ya ini kita bukain dulu moga-moga aja aman ini QC nya ya soalnya Mini GT akhir-akhir nih kayak gimana ya ngebet rilis barang tapi QC nya gak dijaga akhirnya banyak yang defect sih kayak gak ada spion lampunya gak ada ya dan lain-lain lah ini ya penyok sedikit it's okay lah yang penting dalamnya aman biasanya di tengah-tengah ya di tengah begini atau begini lupa saya kita bukain dulu oke langsung kita keluarin nih nah itu dia oke ini modelnya camouflage purple warnanya cakep sih ya warnanya menarik cakep ada tulisan Mini GT nya juga ini camouflage nya juga kayak tulisan Mini GT gitu ya ini Mini G ini ya kepotong sih ya ini cakep sih warnanya ya kalau kalian koleksi yang itu MDX 2022 yang warna kayak pedal pop sama yang camo abu ya yang digital camouflage abu itu kalau kalau kurang ini kayaknya gak cakep ya soalnya ini sama-sama camouflage cuma beda warna sih tapi kalau kalian memang mau ngelengkapin kayaknya ini wajib banget sih ya ini detailnya langsung kita lihat aja kurang lebih sama aja seperti R34 lainnya ya soalnya ya lampu depan dari Mika ada logo GTR nya di grill ini yang bagian bawah cuma decal yang bagian dalam ini sepertinya plastik sih ya cuman gak kelihatan intercooler jadi biasa doang gak ada turbonya berarti ya ini detail di sebelah kiri ini ada detail lampu sign ini bodinya ketutupan decal ya banyak ketutupan decal jadi ya warna base nya ungu yang camouflage ini kelihatan sih decal ya kalau detail ini handle pintu juga ketutupan sedikit decal detail di bagian kanan ya sama ada tangki bahan bakar di sebelah kanan spionnya seperti biasa dari karet gak ada reflektor untuk di atas polos kaca belakang udah ada divogger wiper belakang udah nyatu sama kaca yang depan juga sama nyatu sama kaca ini depan tadi ada tonjolan sprayer ya ada air fan juga ini di belakang ini wing belakangnya dikasih corak karbon ya apa corak karbon semua nih ini dari plastik ya seharusnya ya lampu belakang udah dari mica yang lampu rem ini cuma decal ada logo nissan ada logo gtr ini skyline udah dinegukin ke dalam ada logo vspec 2 yang bagian bawah ini cuma decal license plate nya skyline gtr kenal pot ini ya udah nyatu sama sasis sepertinya ya kenal potnya ya apa part terpisah ini terpisah sih kayaknya ya dari plastik sasisnya dari die case ban karet udah pasti tidak ada disc brake ya tapi velg nya cukup oke sih dan ini rolling dengan lancar ya kalau untuk interiornya sendiri biasanya hitam polos doang sih ya hitam polos doang dan ini setir kanan right hand drive ya warnanya cakep sih kalau kalian koleksi yang MDX sama yang digital camouflage abu itu kayaknya kalau kurang warna ini ya berasa kurang sih ya kalau kalian koleksi 2 warna itu menurut saya ini ya wajib kalian tambahin jadi biar lengkap aja camouflage R34 kalian sih ya itu aja deh untuk video kali ini kalau kalian berminat sama model ini mau tunggu PO-an ya terserah mau ngambil yang ready juga udah ada sih yang jual ya termasuk saya ya itu aja untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya nah